PEMBICARA 1 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 di mana peristiwa perobotan bendera merah putih biru terjadi di mana perobotan bendera merah putih biru terjadi selain sebagai pahlawan proklamator apakah juluman D.R. Muhammad Hatta selain sebagai pahlawan proklamator apakah juluman D.R. Muhammad Hatta 100 P.R. Muhammad Hatta A. Presiden kelima Indonesia silahkan Presiden kelima Indonesia Juri sudah menjawab Megawati Soekarno B.R. Nomor 5 Provinsi termuda di Indonesia adalah titik 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 Si termuda di Indonesia adalah titik 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 Papua Baratnya 100 Coba coba antara Ayo tuntukkan satu kali yelin-yelin dulu Salud! 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 Apa rumah adat Provinsi Sumatera Barat Apa rumah adat Provinsi Sumatera Barat rumah panjang oprik badan pantu Masquiera in rumah baku rumah baku 0 apa alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur 100-100 yang lain tukar tangan ayo 8-8 julukan bogor adalah titik-titik julukan bogor adalah titik-titik Kota Pente masih ada waktu ayo berpikir 100-100 sekali lagi 100 untuk SD kantara Candi Brobudur yang perkenal didirikan untuk pertama kali pada masa kerjaan titik-titik Candi Brobudur yang perkenal didirikan untuk pertama kali pada masa kerajaan titik-titik Majapahit Masyadaraktur Sandi Bramana 0 Mataram Dekantara Perjanjian yang ditandatangani Belanda sebagai bukti penyerahan diri kepada Jepang Tanggal berapa peristiwa tersebut 8 Maret 1942 dinamakan perjanjian titik-titik Tidak Formulasi soalnya yang apa 0 Perjanjian Penemukan Penemukan lampu adalah titik-titik Penemukan lampu adalah titik-titik Nomor 12 Pencipta lagu himne guru adalah titik-titik Pencipta lagu himne guru adalah titik-titik Masih ada waktu Nomor 13 Jika naungan sepak bola se-bunia adalah titik Maka naungan sepak bola se-indonesia adalah titik-titik Jika naungan sepak bola se-bunia adalah titik-titik Nomor PSS 14 nama mata uang jepang adalah titik-titik mata uang jepang adalah titik-titik jepang adalah titik-titik mata uang jepang adalah titik mata uang jepang adalah titik mata uang jepang ini nomor yang terakhir sudah eh siapa Nomor terakhir untuk SD Kantara Siapa presiden yang terpilih pada pemilu 2004 Presiden yang terpilih pada pemilu 2004 Ayo Semangat dulu Masih malam Sebelum kita mulai Saya beri kesempatan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri Dengan bekerja masing-masing Perkenalkan nama saya Berkenalkan nama saya Terima kasih Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal titik-titik Jauh lagi Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal titik-titik Bruno Perket Seratus Iya kita beri kesempatan itu Terima kasih Siapakah nama pahlawan yang memiliki gelar ayam jantan dari timur Saya ulangi Siapakah nama pahlawan yang memiliki gelar ayam jantan dari timur Bertahan akan diperkenalkan dari timur Seratus Iya kita beri kesempatan itu Melayangnya dulu Ambil suntik Isi bius Angkar digit Angkar digit Telus-telus Siapakah nama pahlawan yang terdapat dalam uang pecahan 20 ribu Sekarang Mohon maaf Nomor tiga Siapakah nama pahlawan wanita yang berasal dari Jepara Dan mengungkap tentang emansipasi wanita Saya ulangi Siapakah nama pahlawan wanita yang berasal dari Jepara Dan mengungkap tentang emansipasi wanita Raden Azen Kartini Seratus Siapakah nama pahlawan yang terdapat dalam uang pecahan 20 ribu sekarang Saya ulangi Siapakah nama pahlawan yang terdapat dalam uang pecahan 20 ribu sekarang BR.G.S.S.S.B.Ratulangu Seratus Luar biasa Kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Rp.Ratulangu Luar biasa Nomor lima Siapa presiden ketujuh Indonesia Saya ulangi Siapa presiden ketujuh Indonesia Jokowi Dodo Seratus Apa rumah adat Provinsi Bengkulu Saya ulangi Saya ulangi Adat Provinsi Bengkulu Hubungan lima Seratus E-A Mana yang yang dulu E-A Yang yang dulu S-Dawarat Silahkan E-A 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 Kalau kamu punya E-A Saya punya E Nomor delapan Kapan hari Sumpah Pemuda diperingati? Sekali lagi Kapan hari Sumpah Pemuda diperingati? Setiap tanggal 28 Oktober Seratus Samudera Pasai adalah Kerajaan Islam pertama Dimanakah lokasinya? Sekali lagi Samudera Pasai adalah Kerajaan Islam pertama Dimanakah lokasinya? Yace Seratus E-A Tapi saya ulangi sekali lagi Untuk Rp.Ratulangu Kapan agresi pertama Belanda dilakukan? Kapan agresi pertama Belanda dilakukan? 21 Juli sampai 5 Agustus 21 Juli 147 Sampai 5 Agustus 147 Seratus Perhatikan baik-baik Benua Benua Amerika adalah titik-titik Saya ulangi Penemu Benua Amerika adalah titik-titik Christopher Columbus Christopher Columbus Christopher Columbus Benar Seratus Nomor 12 Nomor 12 Merendah atau majas dengan makna seolah mengecilkan sesuatu padahal cukup adalah titik-titik Merendahkan atau Merendahkan atau majas dengan makna seolah mengecilkan sesuatu padahal cukup adalah titik-titik 100 Nomor 13 Merendahkan atau majas dengan makna seolah mengecilkan sesuatu padahal cukup adalah titik-titik siapakah nama pengarang lagu Indonesia Raya saya ulangi kamu sering menyanyikannya ketika upacara bendera tiba siapakah nama pengarang lagu Indonesia Raya 100 pulau cantik di Indonesia yang kerap disangkap sebagai negara oleh turis asing saya ulangi pulau cantik di Indonesia yang kerap disangkap sebagai negara oleh turis asing salah satu pulau tercantik di Indonesia menurut orang asing itu disebut pulau apa sekali lagi pulau salah satu pulau di Indonesia yang dijului sebagai pulau tercantik di Indonesia adalah pulau apa pulau balik seratus yes 15 sebelum kita nomor terakhir satu yang lain lagi silakan negara dengan mata uang tertinggi tahun 2023 adalah titik-titik saya ulangi negara dengan mata uang yang tertinggi tahun 2023 adalah titik-titik dengan mata uang kubai binar 100 dan juga harus energi mulai dari depan sampai belakang yang lain ke belakang sering mulai lihat ke belakang ya cepat tepuk semangat semangat ayo semangat lebih semangat 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 berdiri tidak rapi nama saya Agustin Musal Yoni Matuh biasa dipanggil Joy perkenalkan nama saya Francisca Yosa Aini di sebelah kanan saya perkenalkan nama saya Francisca Ameliani Aura biasa dipanggil Aura perkenalkan nama saya Feliciana de Tzalusa Gashman berkenalkan nama saya Fangenus Markostra pasalipanggil Pesir perkenalkan nama saya Feliciana de Tzalusa Kasman berkenalkan nama saya Fangenus Markostra pasalipanggil Pesir Hah? Nomor satu, dengan baik-baik, pokok yang mempelopori pendidikan bagi wanita di Indonesia adalah, pokok yang mempelopori pendidikan bagi wanita di Indonesia adalah, 100, siapakah nama pahlawan yang menjadi jenderal termuda di Indonesia dan meninggal dikarenakan sakit, siapakah nama pahlawan yang menjadi jenderal termuda di Indonesia dan meninggal dikarenakan sakit, 100, siapakah nama kecil dari pangeran di Ponegoro, kecil dari pangeran di Ponegoro, Gaskan, Mas Yana, 2 detik lagi, Yang terdapat dalam pecahan uang Rp5.000 sekarang, siapakah nama pahlawan yang terdapat dalam pecahan uang Rp5.000 sekarang? Cuma biasa, saya kasih siapa? Waktu, dua, tiga, dati pelagi. Tenggara Timur adalah, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah, Kupa, 100, Apa rumah adat Provinsi Jambi? Apa rumah adat Provinsi Jambi? Panggung, 100, Nomor 8, Hari lahirnya Pancasila di Peringati? Kapan hari lahirnya Pancasila di Peringati? 1 Juni, 100, Dari mana alat musik FIFA bang asal? Maluku dan Papua, 100, Oke, Oke, FB Impressman ini, Gila, Oke, Sepuk, Wow hebat, Wow hebat, Wow hebat, Wow hebat, Wow hebat, Wow, jumlah Surabaya adalah jumlah Surabaya adalah kota Pempe Masya ada waktu kota Batik 0 kota Pahlawan yang di ucapkan pati Gajah Mada disebut sumpah yang di ucapkan pati Gajah Mada disebut sumpah Palapa Napoleon sempat diasingkan ketika masa penjajahan masih berlaku di Indonesia apa nama pulau pengasingannya Napoleon sempat diasingkan ketika masa penjajahan masih berlaku di Indonesia apa nama pulau pengasingannya kota Doha 10 detik lagi 0 pulau di Gul Amerika ya detik terus berguruh oke jasa para pahlawan mengheningkan cipta kerap dinyanyikan pada pelaksanaan upacara penderang hari sini siapa nama pengarangnya saya singkat saja siapa nama pengarang lagu Hai handi mencinta simet simet juta teprabi seratus yang berusaha memiliki mata uang resmi bernama atau apa nama mata uang resmi inggris hai 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 waktunya terus berjalan koperi ya sedikit lagi koperi sedikit lagi koperi sampai 28 kalian sebut dari situ nomor satu iya nomor satu sekarang saya akan membacakan soal nomor satu perhatikan baik-baik ingat hanya sepuluh detik bukan sepuluh menit tapi sepuluh Hai di Candi Perambanan saya ulangi sekali lagi disebut apakah Candi Perambanan ketika menjauh salah resiko ditanggung sendiri bukan ditanggung oleh kelompok lain nomor dua ibu kota negara Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah titik kasih maik dulu sebentar sebentar dulu apa-apa dari juri ya gini lonceng ah ini ngeri nomor sekali lagi nomor dua ya ibu kota negara Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah yang merupakan singkatan dari titik-titik saya ulangi perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara disebut ASEAN yang merupakan singkatan dari titik-titik saya ulangi perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara disebut ASEAN yang merupakan singkatan dari titik-titik-titik asosiasion of asianatio yes asosiasion of asianatio silahkan pilih nomor yang puluhan nomor enam nomor enam siapa pemegang kekuasaan judikatif saya ulangi siapa pemegang kekuasaan judikatif diusah lebih say ayo oke bagaimana lagi satu lagi dua eh lagi satu oke sekarang kembali ke SDI Ibaratun Regu 4 pilih nomor yang mana nomor nama sih ibu kota provinsi Bali adalah titik-titik-titik sekali lagi ibu kota provinsi Bali adalah titik-titik-titik dan pasar dan pasar 100 nomor-nomor yang belum disebutkan dari nomor soalnya nomor berapa nomor berapa nomor 20 siap ya nomor 20 siapa presiden yang pertama kali dipilih mohon maaf karena soal mohon maaf saya ulangi lagi siapa presiden yang pertama kali dipilih oleh rakyat Susilo Bambang Yudhono 100 untuk negara yang menjadi kampium Piala Dunia 2022 adalah titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-tit ada organisasi api-api kepanjangan dari APEC adalah titik-titik sekali lagi untuk wilayah Asia Pasifik ada organisasi api-api kepanjangan dari APEC adalah titik-titik-titik silakan Oke no untuk ekonomi jomberatio ayah dengan demikian pertanyaan seribu tujuh ratus yang kedua yang kedua dari SDI menilonton dengan jumlah nilai seribu dua ratus lima puluh dan yang ketiga dari SDK Putih dengan jumlah nilai seribu seratus lima puluh dan yang keempat dengan jumlah nilai tujuh ratus yaitu dari SDK Parang ya tepuk tangan untuk SDK Parang ya sekian dari saya jika ada kesalahan jika ada keseliruan ya itulah kita untuk melengkapi itu atau untuk melengkapi kekurangan kami disini ya inilah kita siapa lagi kalau bukan kita tidak ada yang lain kita sama-sama mengisi kekurangan kita sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih